Ya pemirsa PJ Bupati Moro Jambi, Bajuni Delian Syah, tinjau posyian dan pospal. Pengamanan arus mudik lebaran 1444 Hijriah di dua kecamatan yakni Jaluko dan Dimestong. Dalam tinjauan ini, PJ Bupati imbau pengendara jika lelah segera istirahat di tempat yang aman seperti di pos penjagaan arus mudik yang telah disiapkan. Penjabat Bupati Moro Jambi, Bajuni Delian Syah didampingi oleh Kapolres Moro Jambi. Pabung serta Sekretaris Daerah dan beberapa Kepala OPD ikut dalam peninjauan pos pengamanan di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kondisi pos dalam siaga selama mudik Hari Raya Idofitri 1444 Hijriah dan arus balik. Ada empat pos yang disediakan di wilayah Moro Jambi, diantaranya di kilometer 27 Mestong, Jalan Jambi-Palembang, Citra Raya Siti Arh Jambi Bulian, serta Sengeti dan Marosebo di Simpang Candi, Moro Jambi. Disampaikan oleh penjabat Bupati Moro Jambi di setiap pos pengamanan mudik lebaran dan arus balik dalam kondisi siaga dan dilengkapi personal polisi, TNI, perhubungan, pol PP, kesehatan, serta bantuan dari pramuka. Sehingga hal ini bisa membuat masyarakat mudik menjadi aman di wilayah Moro Jambi. Selain itu, untuk pengendara diharapkan beristirahat jika dalam keadaan mengantuk dan lelah, karena di setiap pos sudah disediakan tempat istirahat. Selain itu, untuk pembensian di wilayah Moro Jambi tetap beroperasi 24 jam selama lebaran. Pada kesempatan ini, PJ Bupati Moro Jambi Jambi Bahayunin di Lianja juga memberi bekal untuk penjaga seperti minuman dan makanan ringan untuk anggota yang bertugas di pos pengamanan.